PEMBICARA 1 Untuk melindungi stabilitas jalan dari rembesan air Dengan didampingi di Rilantas, Polda, Jawa Barat Kombes Polisi Edy Junaidi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono Melakukan peninjauan ke lokasi Longsor Di Tol Purbalinyi, km 118 Di Desa Sukatani, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin Petang Lokasi pertama yang dikunjunginya yakni lokasi yang sebelumnya terjadi genangan air Atau lahan yang berdekatan dengan jalan tol Arah Jakarta-Bandung yang diduga menjadi penyebab terjadinya Longsor Setelah mengamati kondisi di lokasi tersebut Basuki pun langsung berpindah meninjau titik lokasi Longsor yang berada tepat di seberangnya Atau lahan yang berdekatan dengan jalan tol dari arah Bandung menuju Jakarta Di lokasi tersebut, Basuki meminta kepada petugas untuk menjelaskan kondisi lokasi Longsor terkini Dan penanganan yang telah dilakukan sejauh ini Kepada awak media, Basuki menjelaskan Penanganan lokasi Longsor di tol km 118 Purbalinyi Terlebih dulu akan difokuskan di lahan yang bersebelahan dengan jalan tol arah Jakarta-Bandung Atau yang sebelumnya terjadi genangan air Untuk melindungi kondisi jalan, ia menyarankan agar jasa marga membuat saluran air atau drainase Agar tidak terjadi rembesan air Selanjutnya untuk penanganan di titik lokasi Longsor Pihaknya secepatnya akan melakukan penguatan kondisi tebing Baik dengan sistem tidak sering maupun bronjong Supaya tidak ada rembesan air Ini yang menyebabkan menurut saya Menyebabkan longsor tersebut Karena ini tidak ada bidang gelinjirnya Semua homogen dan urugan Sebelah sananya tadi Jadi pertama nangani drainase ini apa Saluran irigasi di lining Karena itu di puncak dari tebingnya Yang memang membuat resapan infiltrasinya ke tebing tadi Nah insya Allah ini kayak yang dipalu di gumbasa Irigasi gumbasa Yang dulu terjadi apa Equifaction Basuki menambahkan terkait kondisi jalan Di tol km 118 per balenyi Sejauh ini masih aman untuk dilalui Kendati demikian pihaknya menyarankan Untuk kendaraan bertonase Agar ada pengaturan Algi Muhammad Gifari Bandung TV